Kemudian sudah kita coba di Dodo, ini orang Sulo yang berkumpul seperti mereka diharapkan, tapi lama-lama menjadi orang Sulo, hari Sula, dan mungkin memang berusia yang sedang. Nah saya tidak bisa membaca lebih baik, tapi begini, ini presiden yang ketujuh ini, itu memang sudah melakukan banyak sekali tata-bata yang mengajurkan ke depan bangsa negara di Indonesia. Saya akan mengamalkan kesambilan tadi, bencana-bencana memang sesuai dengan keahlian. Nah sekarang termulang kepada kita. Menurut saya, nomor Indonesia itu sedukanya agak rupa, Bapak-Bapak-Bapak Jiyad Fisabillah, itu jelas sekali terkena dalam kitab Allah, kitab Injil, dan kitab Al-Quran Al-Quran. Jadi nanti kalau sekalian ada pulang di baca. Jadi satu, 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 sebelas kata Allah itu berbunyi, Menjelang sungguh setelah sungguh, menjelang sungguh setelah nubur. Itu bukan dalam, bukan dalam adat atau omat, itu haram. Jadi kita perlu gandengkan bahwa khaya ala sholat, khaya ala falah, itu tetap. Itu usah tahu. Tapi untuk berjuang ini, kita mengajak kebasa Indonesia usah mati selaku dengan khaya ala jihad. Bahwa jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng. Tidak takut mati, tidak takut duit, usah enak sekalinya. Yang kita lakukan ini kan, manusia itu cuma dibunya dibu, dibandingkan Allah. Rasulullah, 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 Rasulullah. Jadi ini kita berjian sambil kian kebira, ada pun kapan kita mulai awal ini, langkah-langkah yang masih profesional dan di jamin berendam-endam dasar.